Kami rindukan kuasa lawatanmu untuk negeri kami, Indonesia. Haleluya, puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami gereja bala keselamatan dapat turut mengambil bagian dalam acara penting ini di mana kita orang-orang muda berdoa bagi bangsa kita. Sahabat-sahabat muda Matius 21 ayat 22 mengatakan dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Sekali lagi dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah sahabat-sahabat muda ketika saya menuangkan minuman ke dalam gelas ini dalam takaran sebanyak ini tentu ini belum penuh. Saya tambahkan sedikit lagi ini masih saja belum penuh. Saya tambahkan sedikit lagi ini masih saja belum penuh. Masih ada tempat yang kosong, masih ada tempat yang dapat diisi dan ditambahkan lagi dengan cairan ini sampai waktunya saya terus menambahkan, menambahkan dan gelas ini menjadi penuh seperti ini. Berdoa dengan penuh kepercayaan berarti tidak ada tempat bagi keraguan, tidak ada tempat bagi kebimbangan, tidak ada tempat bagi ketidakpercayaan. Karena itu berdoalah dengan penuh kepercayaan dan yakini bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Maka kamu akan menerimanya. Mari kita awali dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan engkau karena engkau sungguh Allah yang penuh dengan kemuliaan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah kami yang hebat. Karena itu Tuhan dalam rangkaian acara kami di mana kami para pemuda dari gereja bala keselamatan akan turut mengambil bagian dalam acara istimewa ini. Kami mau menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan semua anak-anak muda yang mengambil bagian dalam acara ini. Kiranya kuasa Tuhan menyertai kami semua. Kami mohon ampun Tuhan. Kami sadar akan dosa kami. Kami sadar akan segala kejahatan dan pelanggaran kami. Maka biarlah pengampunan Tuhan melayakan kami untuk dapat melayani engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian yang kita nyanyikan berikut adalah pujian syukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang bergumul atas kondisi atau keadaan tertentu di dalam kehidupan kita sehingga membuat kita sulit untuk bersyukur. Firman Tuhan dalam Hasmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari apapun kondisi keadaanmu saat ini, saya mengajak kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kebaikannya tidak ditentukan oleh kondisi dan keadaan kita saat ini. Ku bersyukur Bapak. Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Apa yang mengerti Segala yang ku perlukan Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Dan jangan hindamu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur, ku bersyukur. Maka ku bersyukur Tuhan buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur sesetiapku di dalam hidupku Ku bersyukur buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur Maka jiuaku, sarakursaru Ketapamu 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 Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapku di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku ko bersyukur Ketapamu Ku bersyukur Kiranya engkau turun tangan ya Tuhan untuk menolong para pemimpin, presiden, wapik presiden, para menteri, dan seluruh dokter, perawat, dan seluruh para pasien yang sedang dirawat. Engkau jamah berkati dan sembuhkan mereka, mampukan kami untuk bergandengan tangan untuk dapat memutuskan mata rantai daripada wabah virus corona ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong sehingga wabah ini kalau Tuhan berkenan, engkau hentikan dari negara Indonesia sehingga kami bebas untuk kembali beraktifitas seperti semula. Terpujilah engkau Bapak, ini doa kami, kami meminta berkati bangsa ini ya Tuhan, pulihkan bangsa kami dari wabah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo, perkenalkan nama saya Viola, Eben, dan Kak Wili. Kami dari Gerakan Pembawa Sulu, Korops, Makassar. Kami akan membawakan sebuah pujian yang berjudul, Datang Kerajaan. Kami datang kehadiratmu, membawa kerinduan untuk melihat kemuliaanmu. Dinyatakan atas Indonesia, satu hati menyembahmu, pribadi yang teguh. Satu hati meninggikanmu, kau Allah yang hidup, datang kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, nyatakan kemuliaanmu di bumi seperti di surga. Kami datang kehadiratmu, membawa kerinduan. Dinyatakan atas Indonesia, satu hati menyembahmu, pribadi yang teguh. Satu hati meninggikanmu, kau Allah yang hidup, datang kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, menangkan kemuliaanmu di bumi seperti di surga. Satu hati menyembahmu, kau Allah yang hidup, datang kerajaanmu. Kerajaanmu, pribadi yang teguh. Satu hati meninggikanmu, kau Allah yang hidup. Dan datang kerajaanmu. Dan datang kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Dan datang kerajaanmu. Dan datang kerajaanmu. Dan datang kerajaanmu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah tenungkan bagi kami. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan tolong Tuhan di tengah virus-virus yang sedang merajalela saat ini. Tuhan tutup bungkus bangsa kami. Tuhan agar virus-virus ini tidak semakin bertambah banyak. Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang sedang terjangkit. Tuhan mau melindungi orang-orang yang tidak terjangkit. Tuhan kami percaya untuk kasihmu untuk Indonesia. Untuk lindunganmu untuk Indonesia. Untuk lindunganmu untuk orang-orang yang tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampungi atas segala dosa dengan saluran kami. Menyaih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mencap syukur halnya. Amin. Di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yang membahamu. Dan juga jemaah Tuhan. Dari Bersubungur Selatan. Kami datang berdoa kepada Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara kami. Di mana kami menjadi bagian dari negara ini. Bapak pagi ini. Kami minta kepada model nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkanlah bangsa kami. Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan. Diusahkan oleh pemerintah kami. Untuk penanganan Bapak Covid-19 ini. Biarlah Tuhan tolong. Supaya semuanya dapat mendatangkan persembuhan. Buat semua orang. Masyarakat yang sedang mengalami Bapak penyakit ini. Saya berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan tolong mereka juga. Biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi perpanjangan Tuhan. Sehingga Covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia ini. Dapat dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa juga untuk para medis. Biarlah Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan jaga mereka. Sehingga mereka juga dapat melakukan tugas tentang menjawab mereka. Dan mereka juga dapat menolong setiap orang. Yang sedang mengalami Bapak penyakit ini. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi. Saya minta kepadamu. Meminta belas kasihan Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentu hidup di dunia sepakat. Jangan jalan ke surga. Di mana pun saya ada. Tuhan, o kan tangan saya. Siang malam selamatnya. Tuhan, pegang tangan saya. Siang malam selamatnya. Tuhan, pegang tangan saya. Tuhan, pegang tangan saya. Tuhan, pegang tangan saya. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, saya undang kita untuk berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan suaramu. Berbicara lah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa bagi bangsa dan negara kita adalah sebuah panggilan penting untuk orang-orang percaya. Karena kesejahteraan bangsa kita juga akan menentukan kesejahteraan kita yang hidup di dalamnya. Beberapa waktu ini bangsa kita bahkan seluruh dunia diguncang oleh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Baik itu kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan cara kita beribadah. Karena itu kita harus perlu terus berdoa. Melanjutkan doa-doa kita agar Allah terus melindungi dan memulihkan bangsa kita. Lalu bagaimana caranya kita berdoa untuk bangsa kita? Nah hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Daniel. Alkitab mencatat bahwa Daniel memiliki waktu khusus untuk berdoa kepada Allah. Tiga kali sehari ia masuk ke ruang doanya untuk menaikkan doa-doanya kepada Allah. Bahkan di saat Raja Darius mengeluarkan peraturan untuk menghukum siapapun yang kedapatan menaikkan permohonan kepada Allah atau Dewanya Selain kepada Raja, Daniel tidak mengendurkan jadwal doanya. Meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Nah hari ini mari kita belajar dari Daniel bagaimana ia berdoa bagi bangsanya. Di dalam Daniel 9 kita akan melihat ada dua hal yang dapat kita pelajari dari doa syafat Daniel untuk bangsanya. Yang pertama adalah Daniel mendasari doanya pada janji Allah. Daniel mendasari doanya pada janji Allah. Daniel 9 ayat 2 mengatakan pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yaitu 70 tahun. Dalam ayat ini terlihat bahwa Daniel mempelajari kumpulan kitab dan ketika dia membaca kitab Nabi Yeremia dia menemukan bahwa masa pembuangan selama 70 tahun telah berakhir dan lagi pula Allah telah menjatuhkan hukuman kepada kerajaan Babel. Ini memberikan sebuah keyakinan kepada Daniel untuk berdoa memohon pemulihan bagi bangsanya dengan merujuk janji Allah kepada Yeremia. Sulit bagi kita untuk berdoa dengan penuh keyakinan jika kita tidak mengetahui janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab. Jika kita lebih banyak membaca informasi di media masa dan di media sosial lebih daripada kita menggali informasi di Alkitab tentang keadaan zaman maka tidak heran kalau kita menjadi sangat khawatir, sangat ketakutan dan hidup dengan pesimis. Jika kita tidak membaca Alkitab maka kita tidak akan pernah mengenal Allah yang kepadanya lah doa itu kita percayakan. Daniel mempelajari kitab-kitab para nabi dan ia tahu betul bahwa pembuangan yang dialaminya saat itu bukanlah sebuah kebetulan. Mereka dijajah bukan karena kehebatan bangsa asing yang datang mengalahkan mereka tetapi itu adalah hukuman Allah karena bangsanya telah berdosa dengan memberontak melawan Allah. Dan bagi saya itu memberikan sebuah kekuatan iman bahwa meskipun mereka mengalami penjajahan dan pembuangan tetapi Allah tetap memegang kendali atas keadaan mereka. Karena itu di dalam ayatnya yang ketiga di bagian pertama dikatakan lalu aku atau Daniel mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Ia tahu bahwa yang pegang kendali terhadap bangsanya adalah Tuhan Allah bukan Raja Darius bukan pasukan Raja Darius yang hebat dan bukan pula ahli ramal dan orang bijaksana yang begitu banyak di istana. Tetapi Tuhan Allah karena itu ketika kita berdoa untuk bangsa dan negara kita kita tidak berpegang pada janji politikus manapun. Kita tidak berpegang pada janji menteri ataupun pejabat siapapun itu. Tapi kita berpegang pada janji Tuhan melalui firmannya yang ya dan amin. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini adalah bahwa Daniel mendasari doanya dengan kasih kepada bangsanya. Ayat yang ketiga mengatakan lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel sedang ada di istana. Dia tidak begitu terdampak dengan kesusahan yang dialami oleh bangsanya. Mungkin ada di antara bangsanya yang hidup susah karena diperbudak oleh bangsa lain. Mungkin ada kesulitan untuk mendapatkan makanan. Mungkin ada juga sebagian dari bangsanya yang jatuh miskin karena penjajahan. Tapi Daniel sesungguhnya ia mendapatkan hidup yang enak. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa ia mau berdoa, bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Mengapa ia mau melakukan hal itu di hadapan Allah? Karena ia sangat mengasihi bangsanya. Mungkin ada anak muda yang mau berdoa dan berpuasa karena mau ujian. Kita berdoa dan berpuasa karena mau masuk PNS. Mungkin ada anak muda yang mau berdoa dan berpuasa untuk mendoakan jodohnya atau mendoakan usahanya supaya sukses. Tapi apakah kita mau berpuasa bagi bangsa dan negara kita? Apakah kita mau sujud, bermohon, dan menangisi bangsa kita di hadapan Tuhan? Dalam Lukas 19 ayat 41, Tuhan Yesus juga pernah menangisi kota Yerusalem. Karena kesombongan kota itu yang menolak dia sebagai Mesias. Jika kamu mencintai seseorang, maka kamu akan terus berupaya untuk menjaga dan mempertahankan orang tersebut. Dan jika kekasihmu itu hilang atau diambil orang, kamu pasti akan menangisinya karena kamu sangat mengasihinya. Demikian juga dengan bangsa ini. Kalau kamu mengasihi bangsa ini, maka ketika kamu melihat hal-hal yang merusak bangsa ini, mestinya kamu menangisinya di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu tidak peduli, itu bukan urusan gue, maka kamu pun tidak akan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bangsa ini. Ketika kita melihat korupsi terjadi di negara kita, seharusnya itu membuat kita menangis di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat ketimpangan hukum, kita melihat degradasi moral, kita melihat pengedaran narkoba yang semakin marak, kita melihat praktik diskriminasi dan persekusi terhadap golongan kepercayaan minoritas, maukah kita berkabung dan menangisi bangsa ini di hadapan Tuhan? Apapun yang menjadi penyebab kesulitan di tengah bangsa kita, tidak ada salahnya jika kita sebagai umat-umat percaya merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Daniel sendiri bukanlah orang yang menyebabkan kesengsaraan bangsanya. Ia adalah orang yang saleh dengan hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Ia seorang yang sangat dikasihi Allah. Tetapi kalau kita memperhatikan keseluruhan pasal sembilan ini tentang doa Daniel untuk bangsanya, maka kita akan mendapatkan Daniel menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa. Orang yang bersalah. Karena itu ia memohon pengampunan dan pemulihan bagi bangsanya. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan menjawab doa Daniel. Nah sahabat-sahabatku, ini adalah waktu yang tepat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa dengan berpegang teguh pada janji Allah. Dan mari kita berdoa karena kita sangat mengasihi bangsa ini. Dan kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Nu Dan menjawab doa-doa kita. Dan menjawab doa-doa kita. Dalam satu, kami bersatu Menjadi duha terhadap doa-doa kita. Ucapkan, biarkan atas menulisnya Tuhan biar, biar, nyata Dari bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa Tapi kepadaku Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan memulakan negeri kami Ada nama pun Tuhan Di tinggi kami Atas semuanya Terima kasih Terima kasih Ucapkan, biarkan atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan datang Tuhan akan datang Jangan sendiri Jangan sendiri Tuhan akan datang Tuhan akan datang Ya Tuhan Ya Tuhan Berkatilah Indonesia Ya Tuhan Pulihkanlah Indonesia Tuhan Indumilah kami anak-anak Tuhan pulihkanlah keadaan bangsa kami dari virus corona Kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini Presiden dan para jajarannya Dan para kepala-kepala daerah Berkati mereka agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya untuk memajukan bangsa ini Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami mulai dari pusat sampai ke pelosok sekalipun Berikan hikmat, akal budi serta bijaksana Agar mereka dapat mengatasi situasi sulit oleh karena COVID-19 Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 Agar semua dapat berjalan dengan baik Dan seluruh kapisan masyarakat dapat mendukung dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Amin Bapak, kami memohon kepada Engkau Pulihkanlah negara kami dari virus corona yang sedang terhadap negara kami Kiranya kesembuhan terjadi untuk Indonesia Lindungi kami Tuhan, berkati pemerintah kami yang sedang mengatasi masalah COVID-19 yang ada negara kami Tuhan, ampunilah bangsa Indonesia Kami berdoa untuk Presiden, Menteri Presiden, dan semua aparat pemerintah dari pusat sampai daerah Agar diberikan hati yang jujur dan takut akan Tuhan Kami sama-sama membawa pemerintahan kami ke dalam tanganmu Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri Dan semua kepala-kepala daerah yang ada di pusat sampai di pelosok-pelosok daerah Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan Khususnya dalam masa-masa pandemi Saat ini biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Agar dalam setiap keputusan yang mereka ambil Mereka boleh terus berserah kepada Tuhan dan semua keputusan itu adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan Berikan mereka kuat dan sehat selalu Tuhan Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah masa pandemi ini Saya mau berdoa untuk negara Indonesia Presiden, dokter, polisi, tentara, dan semua rakyat Indonesia Supaya bisa terhindar dari COVID-19 Tuhan berkati juga tenaga medis ya Tuhan Biarlah mereka bisa merawat tenaga pasien-pasien yang terkena COVID-19 Tuhan berkati juga pasien yang terkena COVID-19 Agar mereka bisa sembuh seperti sedia kalah Dan bisa menjalankan aktivitas mereka yang sebelumnya Tuhan, aku berdoa untuk tim medis Tuhan ketukungkus mereka dengan kuasa Beri mereka perlindunganmu Serta tambahkan suara jauh kepada mereka Bapak, lindungilah tim medis yang sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini Berkati dokter Dokter, para perawat yang terkena Tuhan Yesus, engkau sembuhkanlah bangsa dan negara kami dari virus corona Dan juga engkau berkati para dokter yang telah berjuang Demi menyembuhkan para pasien COVID-19 Berkati pasien-pasien negara dan berkati dokter-dokter yang mengobati Dan berkati pemerintah-pemerintah yang ada yang telah mengatur negara ini Tuhan Yesus Bapak, lindungilah bangsa kami ini Karena hanya engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Dan berkati juga dokter Dan berkati juga memimpinan keselamatan Kiranya engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, saat ini Saya berdoa untuk semua tenaga medis Agar bisa diperkuatkan dengan kuasa dan rohmu Berkati juga keluarga mereka Supaya diberikan perlindungan dan dapat merasakan kasih Tuhan Berkati para peneliti Agar bisa menemukan obat yang tepat untuk menangani virus corona ini Tuhan, kami tahu Tuhan Kami percaya Tuhan Hanya di dalam Tuhan saja Perekonomian di negara kami Indonesia Dapat dipulihkan kembali Haleluya Terpujilah Tuhan Kekuatan dan kesehatan Dia selalu berikan kepada kita Dimanapun kalian berada pada hari ini Kita patut bersama-sama bersyukur Karena Tuhan begitu baik Kita akan mulaikan ibadah pujian dan penyembahan kita Mari kita angkat pujian dari nyanyian bala keselamatan nomor 12 Pujilah bersama-sama Pujilah bersama-sama Harunya Tuhan kita Terpujilah bersama-sama bersama-sama Pujilah selamanya Terpujilah bersama-sama bersama-sama Pujilah selamanya Pujilah selamanya Kita patut bersama-sama 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 Kita patut bersyukur cita pada hari ini Di tengah kondisi bangsa dan negara kita Di tengah kondisi dunia yang saat ini Meski jiwa kita dirundung kesusahan Kita mau tetap katakan jiwa kami berselamu perkiraan Tuhan Meski jiwaku dirundung kesusahan Meski jiwaku dirundung kesusahan Laut hidup besar gelombang Walaupun jalan kami banyak rintangan Jiwaku bersama-sama 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 bersama-sama-sama bersama-sama-sama bersama-sama-sama-sama bersama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama Jiwaku berselamat Berkira Walau iblis menggoda dan coba menang Jiwaku selalu berkira Oleh kuasa Tuhan takut ku hilang Jiwaku berselamat Berkira Jiwaku berselamat Jiwaku berselamat Berkira Jiwaku berselamat 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 Berkira Jiwaku berselamat Jiwaku berselamat Berkira Berkira Terima kasih 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 Betul Terima kasih Terima kasih Tidak ada seperti engkau Tidak ada seperti engkau Tidak ada seperti engkau Terima kasih, inilah pujian penyembahan kami Kau mau katakan sebab kau besar Bertatalah dalam pujian penyembahan kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Lord you are good and your mercy endurance forever Kita patut bersyukacita Karena kita punya Tuhan yang luar biasa Tuhan yang selalu menyertai kita Kita patut bersyukacita hari ini Karena kita punya Tuhan yang luar biasa Lord you are good and your mercy endurance forever Mari sama-sama kita angkat pujian ini Lord you are good and your mercy endurance forever Lord you are good and your mercy endurance forever People from memory nation and far From generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you for who you are Lord you are good and your mercy endurance forever Sekali lagi kita mau katakan sama-sama Lord you are good and your mercy endurance forever Lord you are good and your mercy endurance forever Lord you are good and your mercy endurance forever We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you For who you are We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you For who you are We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you For who you are You are good Lord, you are good In your mercy and endurance forever Lord, you are good In your mercy and endurance forever Sekali lagi kita mau katakan Lord, you are good In your mercy and endurance forever Lord, you are good Lord, you are good In your mercy and endurance forever Lord, you are good In your mercy and endurance forever People from every nation People from every nation And come from generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you For who you are We worship you, hallelujah We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you For who you are 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 You are good Terpujilah nama Tuhan Sebab dia Tuhan yang baik Lord, you are good Lord, you are good Ada satu pujian yang mengatakan Kukan bangkit Mari kita semua umat-umat pilihan Allah Kita boleh bertumpuk tangan bersama-sama Mari kita semua umat-umat pilihan Allah Mari kita semua umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Kukan mengenapisirannya Sekarang kau waktunya Kukan berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Mari kita semua Mari kita semua umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Kukan mengenapisirannya Sekarang kau waktunya Kukan berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Kukan bangkit Kukan bangkit Kukan bangkit Nyatakan kemuliaannya Kukan bangkit Nyatakan kebesarannya Kukan berdiri bagi bangkit Kukan berdiri bagi bangkit Kukan berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemenang Kukan berdiri bagi bangsa ini Kukan berdiri bagi bangsa ini Kukan berdiri bagi bangsa ini Ialah Raja Dia Raja Dia menjadikan kita umat pemenang Mari kita umat pemenang Saatnya kita bangkit Untuk bangsa ini Kita mau nyatakan kemuliaan Kita mau nyatakan kebesarannya Kita mau nyatakan kebesarannya Kukan bangkit Nyatakan kemuliaannya Karena setiap berdiri Sampai setiap lungku bertemu Semua lidah menggangung Yesus Kristus Raja segala raja Dialah Raja Hanya dia raja suo Biarlah Raja, Biarlah Tuhan, Biarlah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Kristus Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan Immanuel. Mari kita bersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan. Dalam firman Tuhan menjadi Immanuel dalam kehidupan kita. Menjadi penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak ku datang dan berserah, ku nyatakan kau yang berkuasa. Dalam ketat kau setia, kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau ala Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau ala Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau ala Immanuel. Dalam lemah kau sempurna, kau cahaya bagiku, kau kuatkan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau ala Immanuel. 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 Engkau Allah Imanue Engkau Allah Imanue Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam momen yang istimewa Tahun rangka kita memperingati hut kemerdekaan yang ke-75 Kita datang kepada Tuhan membawa bangsa kita kepada Tuhan Mari kita satu di dalam doa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga Kami datang kepada Tuhan pada kesempatan ini Di momen yang sangat istimewa Dimana kembali Tuhan mengizinkan kami Boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami Yang ke-75 tahun Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan Karena kalau kami menoleh ke belakang Melihat perjalanan kehidupan dari bangsa kami di masa yang lalu Kami sungguh melihat bahwa Tangan Tuhan sudah memberkati Tangan Tuhan sudah menuntun, sudah menonok Sehingga walaupun di dalam perjalanan Di waktu yang lalu ada banyak tantangan yang dihadapi Tetapi kami boleh mengatakan Bahwa Tuhan hadir dalamnya Sehingga semua tantangan dan permasalahan itu Boleh kami lewati dengan baik Kesempatan ini kami datang kepada Tuhan Memoan berkatmu untuk pemerintah kami Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Dan semua jajaran kementerian yang ada pada saat ini Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan menolong mereka di dalam kepemimpinan mereka Supaya mereka boleh melakukan tugas mereka Dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan Dengan kuasa dari Tuhan Sehingga bangsa ini Boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan Menikmati damai sejahtera dari Tuhan Dan boleh mencapai cita-cita Dari negara kami yang telah ditetapkan Oleh para pendiri bangsa kami Yaitu menjadi negara yang adil Makbur dan sentosa Kami berdoa secara khusus ya Tuhan Untuk upaya penanganan pandemi Corona Yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan kiranya menolong Secara khusus kami berdoa untuk aparat medis Untuk mereka-mereka yang berada di garis depan Mereka yang terlibat untuk menolong Orang-orang yang telah terpapar oleh Corona Tuhan juga melindungi mereka Tuhan juga menyertai mereka Memberikan kesabaran Memberikan ketenangan kepada mereka dan hikmat Sehingga melalui apa yang mereka bisa lakukan Untuk saudara-saudara kami yang telah terpapar dengan virus Corona Maka orang-orang yang terpapar dengan virus Corona Juga boleh mengalami kasih Tuhan Mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Kami juga tetap berdoa untuk upaya Menghentikan atau meminimalisir Penyebaran virus Corona di semua daerah Di wilayah negara kami ini Tuhan kiranya juga campur tangan Tuhan kiranya menolong Supaya semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah Sampai pada unit yang terkecil Itu benar-benar sukses Dan membawa dampak yang baik Untuk menghentikan penyebaran virus Corona ini Kami juga berdoa ya Tuhan Pada saat ini sedang dilakukan uji klinis Vaksin Corona Tuhan kiranya uji klinis ini juga boleh berhasil Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami Pada akhir tahun ini Maka negara kami boleh memproduksi vaksin Dan banyak masyarakat, banyak rakyat Yang akan diselamatkan oleh Tuhan Ditolong oleh Tuhan Sehingga tidak ada lagi yang terpapar dengan virus Corona ini Kami juga mau berdoa ya Tuhan Untuk pemerintah daerah Dimanapun mereka berada Kami serahkan mereka kepada Tuhan Dalam beberapa waktu ke depan Akan diadakan pemilu kadal Untuk memilih kepala-kepala daerah Kami meminta kepada Tuhan Kiranya agenda ini juga Boleh berjalan dengan baik Boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Situasi daerah-daerah yang menyalanggarakan pilkada Tetap dalam keadaan yang aman Dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Dikendalikan oleh Tuhan Kami serahkan Tuhan Bangsa kami ke dalam tanganmu Jika ada hal-hal yang tidak berkenaan kepadamu Kami mohon ampun kepada Tuhan Biarlah mata Tuhan tetap tertuju kepada bangsa kami Dan tangan Tuhan tetap terurut untuk memberkati bangsa kami Pada hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Terpujilah Tuhan Kami bawa juga kepada Tuhan untuk aparat keamanan Untuk aparat TNI dan Polri Yang juga berusaha untuk menjaga Segala situasi-situasi keamanan di negara kami Tuhan kiranya menolong mereka Supaya melalui apa yang mereka lakukan Maka bangsa kami ini tetap ada dalam keadaan yang aman Yang dalam keadaan terkendali Dan tidak ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki Itu terjadi di bangsa kami Terima kasih Bapak terpujilah engkau Dengar doa kami Berkati bangsa kami Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Dalam suasana doa kita Dalam suasana saat teduh kita Mari kita angkat pujian Bapak kau setia Bapak kau mulia Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Kau lebih dari harta Tuhan Lebih dari harta Tuhan Kau lah segalanya dalam hidup kami Tuhan Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku penuh Kau setia Kau memperlu Kau menyediakan yang ku perlukan Kau setia Kau menyediakan yang ku perlukan Kau menyediakan yang ku perlukan Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia Bapak kau setia Bapak kau mulia, tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih dari harta Tuhan Lebih dari harta, kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Alam hasil aku Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan Kau menyediakan yang ku perlu Kau Bapak yang setia, kau Bapak yang mulia Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan Kau menyediakan yang ku perlu Kau tunjukkan kasih setiamu Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapak kau setia Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia Terima kasih Tuhan 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 Engkau tahu di hatiku Engkau tahu di hatiku nama Yesusku izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku izinkanku menyenangkan hatimu lewat hujan hatiku biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah biarkanlah ku menyembah memberikan hatimiku berserah Dengan menu kasih sayang biarkan Tuhan aku menyembah Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu bersamamu Yesusku izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah biarkanlah ku menyembah biarkanlah ku menyembah memberikan hatimiku berserah dengancesso yang indah dengan tenang puisi yang indah akim ku menyembah semua biarkanlah ku menyembah Studah anda bersaya penghormatan bersaya Verdara berada Biarkanlah ku menyembah Walau tak dengan puisi yang indah Biarkanlah ku menyembah Ku memberikan hati ini ku berserah Dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku dengan penuh kasih sayang Biarkan Tuhan aku menyembah Bapak kami yang baik Terima kasih Bapak untuk segala hal Yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Sesuai dengan firmanmu Dalam Yerinya 29 Untuk mengusahakan kesejahteraan Bagi kota dimana kami tinggal Dan berdoa bagi kota tersebut Maka saat ini kami ingin berdoa Untuk bangsa kami Engkau pulihkan bangsa kami dari pandemi Covid-19 Hikmat dan bijaksana Engkau berikan bagi pemerintah Dan pada tenaga medis Bagi orang yang terpapar Penyakit yang kau pulihkan mereka Dan bagi engkau keluarga yang ditinggalkan Rauh Kudus menghiburkan hati mereka Jikalau ada orang yang mengupayakan Perpecahan bagi bangsa kami Kami tolak dalam nama Yesus Dan biarlah NKRI tetap jaya Pancasila tetap menjadi berkat Dan benekat-benekat tetap menjadi Warna yang manis bagi bangsa kami Kami bawa Indonesia di bawah kaki Tuhan Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Tuhan Yesus yang baik Berkatilah bangsa dan negara kami Yang sedang mengalami kesulitan Karena wabah pandemi Covid-19 Banyak orang kehilangan pekerjaan Kami anak-anak sekolah Tidak dapat bersekolah lagi Seperti biasanya Banyak orang yang sakit Dan banyak orang yang sudah meninggal Karena pandemi Covid ini Tuhan Yesus Kasihanilah dan pulihkanlah Bangsa kami Tolonglah para pemimpin kami Dan tolonglah para tenaga Medis yang bekerja Di rumah sakit-rumah sakit Dan tolonglah kami semua Umat manusia Di negeri kami ini Agar dapat menaati dan menjalani Aturan-aturan Yang ditetapkan oleh pemerintah kami Agar pandemi Covid-19 ini Cepat berlalu Dan kami tetap sehat Terima kasih Tuhan Dengar dan jawablah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari kita dalam doa Kita berdoa Alah Bapak di surga Bapak yang setia Di dalam kehidupan kami Pada pagi hari ini Tuhan Kami bersyukur kepada Tuhan Karena engkau baik Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Untuk setiap hal yang boleh terjadi Di dalam kehidupan kami Kami bersyukur Karena selalu Tuhan Menyertai kami Di sepanjang kehidupan kami Pagi hari ini Tuhan Kami mau berdoa Bersama-sama Untuk bangsa kami Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur Untuk setiap hal yang boleh terjadi Pandemi Covid-19 Kekhawatiran yang Boleh terjadi Di tengah-tengah bangsa kami Bahkan di dunia Pada saat ini Terima kasih untuk Segala sesuatunya Tuhan Kami yakin dan percaya Ketika Tuhan mengizinkan Semuanya terjadi Di tengah-tengah bangsa kami Tuhan juga Yang akan Menghilangkan Segala sesuatunya Bahkan Menghilangkan Kekuatiran kami Tuhan Kami mau bergantung Hanya kepada Tuhan Maka biarlah kehidupan kami Umat yang percaya kepada Tuhan Ada dalam tanganmu Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa dan permohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Rippankan kaslumuhuwi, aik! Davai suusman riita, aik! Duosakit lati kau puskan, Laluan hilpau di lunakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan Kudus, 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 kuduslah Tuhan Alat semesta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Indah Menyembah Menyembah Tidak mengaku Tidak mengaku Membuatku Membuatku Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan Ku bersyuk, kuduslah Tuhan Ku bersyukur padamu Terima kasih telah menonton Kudus, kuduslah Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan Kalika Kudus, kuduslah Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan Alleluia, Kau timu ya Tuhan Menyembah engkau Yesus Menikmati kasih-Mu Ku bersyukur padamu Oh Tuhan Kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia Ya Tuhan, kami memohon Agar bangsa Indonesia dan bangsa lain Tidak terkenal COVID-19 Tuhan berkati untuk para tenaga medis Agar mereka bisa membantu orang sakit Dan Tuhan jaga mereka Agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan keluarga mereka Tuhan berkati juga untuk kami dan opsir-opsir Agar kami dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama Tuhan, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak di surga yang mengasihi kami Kami perlu engkau Tuhan untuk memulihkan bangsa kami Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami minta berkat-Mu Tolong curahkan bagi bangsa kami Tuhan Amin Mohon Tuhan Tolong berkati Presiden dengan wakil Presiden Tuhan Amin Mohon Tuhan Tolong kasih putus mata rantai perkebaran virus Corona Tuhan Amin Mohon Tuhan Tolong Tuhan, ngindungi bangsa Indonesia ini Tuhan Dengan negara kami Tuhan Amin Mohon Tuhan Tolong Beri kepintaran Pak Presiden dengan wakil Presiden Tuhan Tolong Supaya mereka bisa mengatur bangsa kami dengan baik Tuhan Amin Mohon Tuhan Tolong berkati para tenaga medis yang ada di rumah sakit Biar kerja mereka itu tidak Ya siyah Tuhan Al-Mohon Tuhan Amin 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 Selamat menikmati 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 Semua Aku berdoa Ku dalam diri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam kristus Amin Supaya Amin Berkat Amin Kiranya Amin Tuhan Amin 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.